Seorang pria meninggal dunia akibat tersambar petir saat berteduh di warung di Jalan Raya Pasir Salam, kecamatannya Lindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sekitar pukul 14 WIB, Rabu, 26 April 2023. Pria tersebut diketahui berinisial HH42, warga kampung Tegalwangi, kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi. Menurut saudara korban, Dede Iskandar, 37, saat itu korban pulang dari rumah mertuanya di wilayah Purabaya. Dalam perjalanan korban berteduh di warung di Jalan Raya Pasir Salam, karena terjadi hujan deras disertai angin kencang, Dede mengatakan, korban yang saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak dan istrinya berteduh di warung bersama pengendara lain. Namun, tiba-tiba korban tersambar petir, korban sendiri, kata Dede, akan dikebumikan malam ini di tempat pemakaman umum dekat rumah duka. Oke, bisa dijelaskan, bisa dijelaskan, kronologi kejadian yang memang apa? Untuk kronologi, saya tidak begitu jelas, namun dari pihak keluarga, dari ibu mertuanya, katanya kesambar petir di jalan baru, jalan melindung pasir salam. Nah, itu kan lagi mudik, orangnya kan orang suka mudik, mertuanya di Purabaya, Sagaranten. Nah, pas waktu pulang, mudik, tadi, sekitar habis duhur, sekitar jam 2-an, kalau tidak salah ya. Nah, kemudian kan tadi ada hujan besar, nah, keluarga itu berhenti, karena hujan berhenti di warung, katanya banyak orang, tapi yang kesambar, pas suami saudara saya, tapi yang satunya ada yang pingsan, katanya tadi, tapi pas suami saudara saya itu kesambar, langsung pingsan, tapi pas dipiksa, langsung dibawa ke rumah sakitnya lindung, katanya sudah tidak ada yang meninjau. Kalau lokasi kejadian, emang di atas itu? Ya, lokasi kejadian di atas, di pasir salam, kan itu puncak ya, puncak. Jadi, cuma ada warung, kemudian petukanan tidak ada sih, pasti langsung menyambar kalau ada petir sambil hujan besar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!